Cuk Cuk Pupu Cuk Cuk Pupu Ibe Pupupu Update Baju Baru Halo teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya ya Nah ini di awal game kalian harus pilih dulu Model rambutnya sakura ini cukup penting ya teman-teman Karena ini kalau kita salah pilih model rambut nanti tampilannya bisa jelek Nah ini sakura pilih model rambut terakhir Oke sekarang sakura udah ada di dalam game Langsung aja kita ke kamar mandi Kita ganti bajunya sakura ini biar sakura pake handuk Oke teman-teman langsung aja kalian ke menu terus cara edit Nah ini scroll ke bawah Material skala sama position sama-sama centang di X10 Di material position kalian tekan Y-1x dan Y-1x Kemudian di material skala kalian tekan Y-1x sebanyak 17x Oke cinggu kalau udah kayak gini kalian masuk lagi ke kamar mandi buat ganti baju sakura ke handuk lagi Oke balik lagi ke menu terus ke cara edit Di material position kalian tekan Y-1x Kemudian di material skala kalian tekan Y-1x sebanyak 17x Dan tadaaa Udah jadi ya teman-teman Ini handuk barunya sakura udah warna pink Wih jatik banget ya teman-teman Oke lanjut ke tahap berikutnya Ini sakura tambahin mask Jengot putih Nah ini jengot putihnya sakura ubah ukurannya Di cara edit kalian tekan mask Ini sakura ubah ukurannya Terus sakura ubah posisinya ke bagian sini Pokoknya kalian atur sih gimana nyamannya kalian lihat Terus sakura tambahin lagi hair accessories ini Sakura tambahin makota Nah ini juga sakura atur di cara edit di hair access Kalian tinggal atur aja posisinya ini Sakura tempatin di atas Jengot putihnya Dan tadaaa Ini dia hasil akhirnya teman-teman Gimana bagus banget kan Gak nyangka handuk bisa jadi kayak gini ya Agar dicenggu itu dia tutorialnya Hope you like it Bye bye